Intro Terkait tidak adanya formasi guru pada penerimaan CPNS di Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu menjadi perhatian serius Komisi 1 dan 4 DPRD Kota Banjarmasin. Dewan pun memanggil Dinas Pendidikan dan BKD untuk membahas hal tersebut pada akhir pekan kemarin. Komisi 1 dan 4 DPRD Kota Banjarmasin melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah pada akhir pekan tadi. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait tidak adanya formasi guru dalam penerimaan ASN baru di Kota Banjarmasin. Dewan menilai BKD Teledor karena tidak jemput bola dalam hal ini padahal pihak Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah melakukan usulan untuk memasukkan formasi guru pada penerimaan CPNS. Bahkan Kementerian Pendidikan sudah mengundang BKD melakukan perencanaan penerimaan pegawai di lingkungan Pemko Banjarmasin namun pihak BKD malah tidak menghadiri undangan tersebut. Sehingga penambahan formasi guru dalam penerimaan ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin tidak diterima oleh Kementerian Pendidikan. Bukan saja masalah gurus saja yang dibikin evaluasi laporan perencanaan itu tetapi juga terkait dengan guru. Nah pada waktu itu disperlindikan karena itu yang punya hak untuk mengusulkan adalah secara institusinya adalah BKD yang hadir cuma Dinas Pendidikan. Maka pada waktu itu tidak diterima lah oleh Kementerian Pendidikan bahwa untuk diadakan formasi kita yang penambahan guru di Kota Banjarmasin. Ini saya rasa mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan suatu keteledoran dari BKD artinya keterlambatan untuk jemput bola. Jemput bola dalam pendidikan. Ketika diusul kembali ternyata formasi sudah habis. Sementara itu Haji Deddy Sopian mengatakan saat ini sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin masih kekurangan guru. Dia meminta BKD agar memprioritaskan formasi guru untuk pengusulan penerimaan ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin pada bulan Maret mendatang. Karena kita sudah tahu bahwa sekolah kita sangat membutuhkan guru-guru yang ada saat ini apalagi sudah sering ke DPR ya mengatuh terkait dengan guru honor yang sama saya juga pun jangkat. Kita sepakat lah di ruangan ini untuk menjadikan salah satu prioritas dulu lah kita pendidikannya. Jadi terkait dengan formasi SKBD yang lain bukan tidak kalah penting juga sebenarnya. Cuma kita lihat lah yang mana lebih dalam artian lebih penting, yang lebih ujen, itu yang akan kita dilatih lah. Muhammad Lutfidarlan dan Jonda Adriani melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan. Bahkan sudah mungkin ini kepala dinas Mahanyar. Bahkan sudah mungkin ini kepala dinas Mahanyar.